Drummer band J-Rocks, Anton Kalkes, ditangkap bersama dengan tiga rekannya atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Keempatnya ditangkap di lokasi yang berbeda. Polisi masih mendalami kasus kepemilikan ganja drummer band J-Rocks ini. Saat ini, Anton dan tiga rekannya masih menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polisi, menyita ganja seberat 1 kg. Saat narkoba Polres Tanjung Priok melakukan penangkapan kepada satu orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, lalu kita melakukan pengembangan sampai kepada tersangka yang mungkin ditanyakan tadi masalah band J-Rocks. Ada berapa persoamil dari band J-Rocks, ada kerunnya atau bagaimana? Ya, sementara yang sudah kita amankan ada empat, sudah kita tangkap berikut barang buktinya. Ada ganja, kurang lebih sekitar 1 kg. Dan sekarang masih dilakukan pengembangan oleh Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok.